Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys sobat insiders nah oke di video kali ini kita akan coba bahas nih HP murah dengan spek tinggi guys yakni 3 HP harga 900 ribuan terbaik versi gadget inside yang pertama ada mito Z2 ponsel entry dari mito ini punya beberapa keunggulan guys Nah walaupun produk ini adalah produk dalam negeri namun kalau kalian lihat speknya udah bisa banget guys buat bersaing dengan entry terkenal lainnya diantara speknya adalah udah ditopang memakai penyimpanan RAM berkapasitas 3 GB dan 16 GB untuk internal storage-nya di bagian layar terbalut layar seluas 5,5 inch panel IPS LCD beralih ke bagian fotografi Z2 menempatkan konfigurasi dual kamera beresolusi 13 plus key VGA dan 8 megapiksel sebagai selfie kameranya Oh ya HP ini juga udah bisa disupport dengan teknologi face unlock dan fingerprint untuk pengamannya Nah untuk harga ponsel ini kini dijual dengan harga hanya 999 ribuan aja guys Hai diurutan berikutnya ada Cina mobile n3 dijual di harga 900 ribuan n3 memiliki dapur pacu yang sudah cukup menterang nih guys yaitu Qualcomm Snapdragon 450 yang berjalan bersama paduan RAM 3 dan 32 atau 64 GB sebagai internal storage nya Nah untuk bagian baterai m3 dibekali dengan baterai berkapasitas 3400mAh yang udah disupport dengan fitur face charging pastinya tak hanya fitur face charging namun fitur seperti NFC dan fingerprint pun udah disupport dalam ponsel ini guys sedangkan di bagian kamera Cina mobile menyematkan total tiga kamera yakni dua di belakang yang beresolusi 12 plus 8 megapiksel serta 5 megapiksel sebagai selfie kameranya Nah buat kalian yang mau beli HP ini kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video di posisi berikutnya diisi oleh Meizu m6s nah untuk harga 900 ribuan kayaknya Meizu m6s udah bisa banget guys dijadiin daily drive kalian di tahun 2020 ini karena untuk urusan spesifikasi HP ini udah nggak usah diraguin lagi di bagian dapur pacu chipset Exynos 7872 berfabrikasi 14nm yang berjalan dengan topangan RAM 3 dan 64 GB sebagai internal storage nya di segi fotografinya kamera utamanya beresolusi 16 megapiksel plus 8 megapiksel sebagai selfie kameranya dan untuk menopang sistem kerjanya Meizu membekali ponsel ini dengan baterai berkapasitas 3000mAh yang udah didukung dengan face charging m charge Nah gimana nih guys menurut kalian layar 5,7 inch RAM 3 per 64 GB dengan harga hanya 900 ribuan masih worth it nggak nih Oke itu tadi guys daftar 3 HP harga 900 ribuan terbaik versi gadget inside Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh